Oke, sudah direkod ya. Baik, jazakumullah khair. Sudah meluangkan waktu untuk connect ya. Bergabung dengan webinar kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bergabung malam ini. InsyaAllah tujuannya adalah kita belajar bersama bagaimana membuat flyer. Terutama untuk yang non-designer. Karena saya sendiri juga bukan designer. Untuk yang belum kenal, saya sendiri, saya Fahim Hakim. Saya tinggal di New Jersey, di Princeton. Dan latar belakang saya kebetulan bukan di design. Tapi saya di project management. Alhamdulillah 21 tahun kerja. Sudah tua juga ternyata. Semenjak lulus kuliah. Dan saya bantu IMSA di bagian komunikasi bersama dengan Mas Bali dan yang lain. Jadi malam ini kita coba, saya coba share apa pengetahuan saya. Bagaimana membuat flyer. Tentunya dengan menggunakan free application, web-based application. Yang namanya Easily dengan beberapa application yang lain. Jadi insyaAllah kita lebih, saya akan tunjukkan bagaimana membuat flyer. Sebelum itu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui langsung. Tadi bisa unmute sendiri ya, masing-masing peserta. Ataupun juga bisa pakai ini, chatting. Seandainya perlu ada masalah atau apa, problem dengan Webex. Atau juga ada pertanyaan. Bisa di chatting maupun langsung. Sebelum kita mulai tentunya apa, tujuan kita membawa flyer tentunya ini ya. Apa yang, tujuan utama dari membawa flyer itu adalah kita ingin mengajak si pembaca yang melihat flyer kita itu, audience, itu melakukan sesuatu. Baik itu melakukan ibadah atau melakukan sign up untuk satu event atau untuk ikut kegiatan ini, kegiatan itu, untuk zakat, untuk infark, dan segala macam. Jadi, dan flyer itu ya nggak hanya sebaiknya indah dilihat ya, tapi juga yang mengajak orang, membuat orang itu jadi tertarik untuk melakukan ajakan kita. Itulah baik. Dan karena flyer itu kan netral ya, bisa kita ajak yang tentunya yang baik maupun juga yang buruk. Banyak sekali kan karena dia netral ya. Dan kemudian untuk IMSA sendiri, untuk kegiatan IMSA, kalau kita kaitkan dengan kegiatan IMSA, itu ya kita ingin tentunya mengubah, mengajak. Halo, Assalamualaikum. Mas Soni, Kang Soni ya, kita sudah mulai nih Kang Soni. Oh iya, maaf Mas Hevo, saya baru pulang kerja nih. Oke, oke, oke. Saya meet ya, Mas Kang Soni ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan IMSA, ya tentunya kita ingin mengajak teman-teman ya, baik yang sudah memang aktif di IMSA maupun juga yang belum. Itu tentunya untuk mengajak mereka mulai dari observing gitu ya. Kemudian kita coba ya, angkat mereka, bagaimana bisa mereka dari observing jadi following, endorsing, endorsing itu jadi semacam ini ya, sharing, resharing, apa yang message yang kita ingin sampaikan ke pembaca. Kemudian, setelah itu tentunya kita juga mengharapkan mereka mulai kontribusi gitu loh. Volunteering, terus juga mulai ya nambah lagi dari kontribusi jadi owning. Insya Allah juga mungkin yang ada kesempatan waktu, kesempatan rezeki juga bisa ikut mulai bagian dari core timnya IMSA gitu loh. Ini, ini kalau kita kaitkan tentunya dengan kegiatan IMSA ya, dari observing sampai leading kalau mulai apa, kalau dari sisi charity, karena kita sebagai non-profit ya, dan juga insya Allah kan Islamic non-profit, insya Allah kita memang menyediakan kesempatan untuk pembaca. Itu mulai dari apa, yang tadinya apa, yang cuma one-off zakat, charity gitu, infak atau sedakah, kita mulai ya, ingin mereka tentunya bisa lebih banyak lagi, Menyalurkan zakat infak sedakahnya melalui IMSA, baik yang tentunya IMSA sebagai PO box ya, kita terima kemudian kita seluruhkan, atau juga tentunya juga bisa sebagai infak untuk kegiatan IMSA itu sendiri. Ada beberapa poin yang saya ingin sharing ya, mengenai perencanaan dari pembuatan flyer ya, saya akan cepat sekali ya, maksudnya singkat sekali untuk point-pointnya, karena kan tujuannya adalah hands-on ya. Jadi yang pertama tentunya dari pencanaan ya, mencanakan apa isinya, apa isinya dari flyer itu sendiri gitu loh, apa yang kita inginkan, apa tujuannya, kemudian apa, tentunya semakin sedikit yang diisi, Tapi, apa istilahnya, jangan kita juga jangan, yang penting message-nya tersampaikan gitu loh, jadi kalau kita ingin mereka zakat, yaudah zakat, gak usah yang lain gitu loh, Kalaupun ada, apa namanya, ada detailnya, yaudah detailnya kecil aja, tapi kata zakat itu sendiri, atau ikuti ini, atau ikuti daftar ini, daftar itu, yang headline-nya itu kita akan juga masuk ke sana ya, Masalah headline-nya, itu di slide berikut gitu loh, dan juga tentunya, apa yang kita inginkan ya, dari sepembaca, Apa, dan satu hal ya, kita juga, apa, yang kita inginkan juga, yang eye-catching gitu loh, jadi, kalau kita buat banyak teks, itu tentunya kan gak kurang menarik ya, Jadi, apa, apalagi kan juga saya sampaikan di video clip itu, ya, karena otak manusia itu untuk processing visual itu cepat sekali gitu loh, maksudnya lebih efektif dibandingkan teks gitu loh, Apalagi kan sekarang kan, concentration spend-nya itu dari orang ya, dari manusia, apalagi semenjak ada social media era ya, itu kan cuman sedikit sekali gitu, Cuman beberapa, beberapa second kalau gak menarik, ya udah dilewatin sama dia, jadi bagaimana kita coba menarik si pembaca, begitu lihat flyer kita, Bam, itu ini, tertarik untuk melihat lebih jauh gitu loh, untuk melihat lebih detail lagi, makanya, Pertama, kita cari yang image yang eye-catching ya, jadi, kalau perlu ya memang ada beberapa image gitu, tapi juga jangan crowd, mesti fokus ya, Yang kita, gambar yang kita cantumkan ya, dan juga jangan malu-malu gitu loh, karena kan, apalagi sekarang ya, coba iniin, coba bayangkan, Orang kan, orang kan cuma pakai ini ya, pakai, kebanyakan pakai handphone ya, smartphone yang, screen-nya itu kecil sekali gitu loh, jadi, kalau teks, udah pasti gak akan dibaca sama dia kan, kecuali memang dia sendiri ingin gitu loh, Kalau satu hal yang baru, sebenarnya kita perlu sesuatu yang, yang, apa, yang dia cuma, in a fraction of second, itu bisa menarik dia gitu loh, menarik, 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 apa, wah apa nih gitu loh, Jadi kita coba, makanya cari yang, dari gambar, maupun, maupun, background, color, combination, jadi dari font juga, isinya apa, apa, Itu, kontrasnya juga, itu kita harus pikirkan gitu loh, jadi, dan, apa, analoginya, pembaca itu cuma punya screen sebesar ini, ya, ataupun kalau, kalau dipakai komputer, itu sesuatu hal yang, ini gitu loh, yang, apa, yang, yang bisa, dengan melihat beberapa second aja, udah ngerti apa yang, 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 apa, yang ingin disampaikan oleh flyer itu gitu loh, pun, kalau pun diprint, ya, kalau diprint, diprint out, dipasang misalkan di satu dinding, ya, baik, baik, di masjid, ataupun di kantor, atau di apapun, itu yang dari jauh itu udah tau gitu loh, udah kebaca, apa sih isinya gitu loh, Jadi, makanya, kita coba cari yang, image yang eye catching, ya, terus juga ini, headline, jadi, tadi itu, jadi, kalau pun, bayangin, coba kalau dari jauh, gitu ya, kalau, cuma sesuatu, sesuatu dari teks aja, ya, itu, orang dari jauh kan gak tau gitu, apa gitu loh, dan juga, gak, gak, apalagi kalau gambarnya, gak, gak, gak menarik, ya, dia gak akan coba, gak akan coba, gak akan coba cerita lebih gitu loh, Tapi, kalau pertama, gambarnya menarik, kemudian juga headline-nya itu besar, gitu ya, misalkan, apa, ikuti kompetisi ini, atau event ini, gitu loh, ya, dan, apa, kalau, 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 apa, kalau itu, bisa menarik dalam beberapa second, itu, itu yang adalah tujuan kita membuat flyer, ya, Satu hal yang, yang terutama yang untuk profesional, ya, itu, saya gak, saya tidak melihat, well, saya melihat kesamaan antara baik presentasi yang kita coba sampaikan, misalkan kalau di kantor, ya, itu kan kita pakai PowerPoint, ya, Keempat PowerPoint juga kan ada tekniknya sama aja sebenarnya, kan, kita coba beberapa maksimum itu six bullets itu udah banyak banget, gitu loh, yang idealnya adalah ada tarak empat, antara tiga dan empat bullet, gitu loh, jadi, empat, empat, tiga atau empat bullet point ditambah dengan image, gitu loh, Jadi, itu, 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 itu analoginya, ya, sama aja sebenarnya, ya, kemudian, ini, yang, apa, WH, apa sebilangnya, 4W, no, when, why, where, how, 4WH, questions-nya itu mesti, mesti, mesti ada, gitu, di, 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 di flyer kita, gitu, ya, Satu hal lagi juga, kalau kita ngambil gambar, ya, well, sebelum itu tadi, ya, who, when, where, how, itu, kita coba cantumkan di, di, di flyer kita, kemudian baru kalau ada perlu detail, baru kita kasih detail, gitu loh, dan, apa, satu hal lagi, kalau kita mengambil gambar dari, dari, internet, ya, Kita harus cantumkan juga, ownership-nya siapa, kreditnya siapa, gitu loh, jangan sampai, nanti, apa, kita jadi masalah, gitu loh, jadi, issue atau apa, gitu loh, makanya kita harus buat selalu kredit, note ini Kemudian, dan ini juga, saya akan stop di sini, untuk teori, ya, karena lebih, lebih ke art dari science, ya, jadi, jangan sungkan buat beberapa kali, dan, Yang kita akan pakai, itu, memberikan kita kesempatan untuk kita buat, berkali-kali, untuk dilihat, dilihat, bagus atau enggak, bagus atau enggak, gitu loh, trial and error, gitu loh, baru, Kalau kita udah puas, baru kita, ini, apa, ya, pakai itu, gitu loh, ya. Kemudian juga, jangan sungkan-sungkan untuk melihat, be inspired by ini, by all the flyers, gitu loh, Apalagi kalau di Google, coba aja kita, apa, search, ya, flyer, flyer aja gitu, atau poster, itu kan selalu, ini, selalu, apa, namanya, banyak sekali itu di image, ya, Apa, misalkan, ini, ya, saya coba cepet aja, ya, Google, Google, Oh, sorry, Google, Google, mana sih, ya, Google Ya, flyer The image ini Ya, coba lihat, kan, banyak sekali, kan, contoh-contoh, juga, apa, bisa kelihatan, kan, yang mana, yang, yang, apa, yang, apa, kita lihat langsung, tahu, gitu loh, misalkan di back to school, dari jauh juga udah tahu, kan, ya, apalagi dengan gambarnya, kan, cukup ini, ya, cukup provocative, ya, terus juga, apa, yang lain, gitu loh, Misalkan ini, ya, misalkan ini, ya, music market, juga, satu yang, yang saya nggak sungkan-sungkan adalah, melihat ini, be inspired, dari kontrasnya mereka, kombinasi antara warna, dan juga, Penggunaan font ini, ya, fontnya, terus juga, font, kombinasi dari warna font juga, well, itu aja teorinya, sebelum kita masuk ke ini, ke demo, ya, ada pertanyaan? Untuk yang baru masuk, jazakumullah khair, sudah masuk, apa, saya berharap bisa lihat screen saya, ya, yang saya sharing, kalau ada pertanyaan, atau, sebelum kita masuk ke langkah ke selanjutnya, session selanjutnya, silakan. Satu pertanyaan, Mas Haifu, mungkin untuk, tadi yang dijelaskan Mas Haifu, tentang kredit, apabila kita menggunakan foto dari internet, ya, itu biasanya kredit yang dimasukin di flyer, atau di poster itu, di, kayak footnote kecil, atau, gimana? Ya, footnote kecil aja cukup, ya, footnote kecil aja cukup, nanti kita, saya akan ini, saya akan contohkan juga, Kang Son, ya, ya. Oke, ada yang lain, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, oke, kalau enggak ada, kita mulai aja, jadi, saya menggunakan ini, ya, easily, jadi, apa, easily, dan juga saya menggunakan, easily, ini untuk, untuk, ini, untuk membuat flyer itu sendiri, ya, bagi yang belum, silakan sign up, dan ini gratis, ya, itu, easily, kemudian, saya juga akan menggunakan Lunapig, ya, Lunapig, ini, ini, gratis juga, ya, ini untuk, sebenarnya sih, foto editor, ya, kemudian, kemudian, itu aja sih, satu hal lain lagi, kemudian gini, jadi, memang ada versi yang, 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 easily, kelebihannya adalah, bisa, ini, bisa, bisa, apa, bisa saving template, gitu loh, saving semua yang, yang pernah kita buat di, masa lalu, ya, ya, kemudian, juga, ini, kelebihannya lagi, adalah, bisa, ini, bisa, apa namanya, upload font, jadi, kalau yang gratis, versi gratis, ya, itu kan, fontnya terbatas, dan nggak bisa ditambah, sementara kalau yang, bayar, ini, bayar sekali, murah sekali, ya, saya bukan iklan, untuk easily, ya, jadi, murah sekali, di bawah, apa, 18 dolar atau apa, setahun, gitu loh, apalagi dengan kita punya account, non-profit, kan, jadi, ada discount 50%, jadi, 18 dolar per tahun, kemudian, ini lunapik, kalau lunapik ini gratis, ya, jadi, saya coba, sekarang, mulai, contoh ini, ya, buat bagaimana, buat flyer, ya, bisa pakai account saya yang, apa namanya, yang, yang, paid account, ya, jadi, bisa banyak, nih, semua yang, yang, apa, kerjaan, pekerjaan flyer-flyer yang di masa lalu untuk email saya, semua ada di sini, pertama kali adalah, ya, buat ini, ya, buat, bisa buat fresh, atau bisa buat dengan template yang sudah ada, ya, jadi, ini template sudah ada, bisa segala macam, ya, saya akan kita buka satu, ya, nah, ini, apa, bisa di, kemudian bisa di, ini, ya, bisa di edit, atau tambah segala macam, ya, ini kalau pakai template, ya, sekarang saya ingin, apa, sharing bagaimana, kita buat dari, ini, dari scratch, from scratch, ya, nah, jadi pilihannya adalah start fresh, atau ditentukan ininya, apa, format besar sendiri, ya, ini, maaf, versi saya, versi di Perancis, ya, satu, apa, besarnya dari, dari, dari flyer yang, yang cukup, yang cukup besar, ya, yang bisa di print, itu biasanya saya buat, 1800 x 1800, ya, 1800 pixel x 1800 pixel, kalau kita create, jadi bisa kita, bisa dilihat ini, ya, ini canvas-nya, besarnya, dan, apa, coba saya kecilin sedikit, bisa biar kelihatan, nah, ini 1800 x 1800, kita bisa buat, well, coba saya buat, bisa biar kelihatan sedikit, ya, Profesor Akwan tadi, 1800 itu dapetnya dari mana, ya, ininya, saya kok nggak ketemu, jadi, di, 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 apa, di sini, Mbak, Mbak, Vivi, jadi, kalau di, ini, mohon maaf, ini, apa, user interface-nya, yang Perancis, ya, karena, komputer saya, komputer, dari Perancis, ini di sini, Mbak Vivi tulisannya, dan, ya, kalau bahasa Inggrisnya, ah, ini deh, sorry, saya buat English aja, wala, nah, ini, set custom size, di sini, set custom size, ya, kemudian di klik, udah buat, 1800 x 1900, ya, atau juga, dan ini udah, udah buat, ada, ada, kanvasnya, ya, udah terlihat kan, kanvasnya ini, 1500 x 500, kosong, ya, kalau kita buat, background, yang lebih, biar kelihatan, ya, kita buat, background, misalkan ini, ya, nah, ini dia, nih, saya kecilin, saya kecilin biar, ini kan, ini dia kanvasnya, cuman, dan bisa juga langsung dikecilin, dibesarin di sini juga, bisa manual juga, gitu loh, dan biasanya ada, dan untuk, untuk demo ini, biar lebih mudah, saya kecilin aja, jadi ini dia kanvasnya, satu, dan kita bisa masukkan ini, bisa masukkan bentuk-bentuk, shapes ini, coba kita masukkan shapes ini, misalkan ini kotak, bisa dibesar kecilkan, dengan satu kelebihannya, apa, satu kelebihannya easily, kita perlu takut apakah ini lebih, lebih kepanjangan, atau lebih besar dari, dari kanvas, pokoknya yang selama dia di dalam kanvas, itu yang akan di, jadi bagian dari flyer kita, ya, misalkan kayak gini ya, kemudian, satu, saya ingin buat contoh juga, ini, apa, kita bisa upload, sudah seperti ini ya, kita mau upload, gambar, ataupun, foto ya, misalkan kita mau buat ini nih, apa, misalkan gambarnya, wah kita buat ini dulu deh, logonya yang saya, logonya Imsa, tinggal dimasukkan, nanti saya akan, mengajarkan juga kalau sempat, bagaimana membuat logo ya, buat transparan segala macam, itu dengan, dengan, apa namanya, ini kalau versi besar ya, kalau versi kecil, coba saya akan masukkan beberapa gambar sekaligus ya, jadi, ini, Semarang Ramadhan, kemudian, ini, dan ini, juga Imsa Care, saya masukkan aja, semuanya, saya upload semuanya, walaupun kebanyakan, ini logo-logo, semua segala macam, ini, saya buatnya juga sama dengan, dengan aplikasi yang sama ya, nanti akan saya ajarkan, akan saya sharing bagaimana buatnya, jadi misalkan, kita buat ini ya, logo-logo, kumpulan logo di bawah, ya, ini bisa dikecilkan, dibesarkan langsung, misalkan kita buat, Semarang Ramadhan di sini, karena besar ya, Imsa Care, Imsa Care ini kan, belum ini nih, belum apa namanya, dia kan, nggak transparan nih kan, jadi dia, nggak bagus sebenarnya, kalau ditaruh di, tergantung keinginan kita, kalau ditaruh di, background-nya, apa, gray ini, ya cukup lumayan, nggak apa-apa ya, kalau kita ingin di belakangnya, warna yang memang transparan, ini, kurang bagus ya, karena dia kan, putih gitu, tapi akan saya ajarkan nanti, bagaimana, buktinya, kemudian kita masukkan, sekarang text ya, text, ini ada, ada menu text, di atas sini, tadi shapes itu ada di, atas sini ada shapes, beberapa shapes ya, yang tadi, ini tinggal di drag and drop aja, ya, text juga sama, drag and drop, ya, kita misalkan buat ini, dan, setelah kita drag ini, kita bisa edit ya, dan kita juga bisa ada, ada apa, bisa memilih, ini, memilih jenis font, nah, karena saya yang paid license, jadi saya banyak sekali, font di library saya gitu loh, dan kita, saya bisa tambah lagi, apa, apa, unlimited gitu loh, tapi sebenarnya kan, nggak perlu, nggak perlu apa namanya, nggak perlu banyak-banyak, nggak, 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 nggak perlu ya, masih banyak-banyak gitu, jadi, yang tentunya font yang, yang, yang cukup apa namanya, yang, yang cukup jelas gitu, sudah cukup mestinya ya, coba saya buat, saya misalkan ambil, kecil sekali dia, misalkan saya buat Lato ini ya, atau Libby Bolt, nah, jadi Libby, ini kan udah ini ya, udah cukup besar kan, dan kelebihannya easily juga, tentunya mudah sekali untuk memperbesar, memperkecil, ya, tinggal pakai drag, apa, mouse ya, mouse over, atau di, apa, di compress ya, kita misalkan buat, kan lagi mau buat food ini ya, food, iftar ya, iftar, photo competition ya, saya buat, iftar photo, ini, apa, kanvas dari, dari textnya juga bisa dibesar kecilkan, ya, iftar photo, ini, kelebihan, nggak usah ya, tak, saya buat di sini ya, udah saya tambah lagi, dengan baik, mengulang tadi, drag and drop text, atau juga bisa langsung di, clone aja, ya, iftar photo, competition misalkan, competition, kalau yang free versionnya ini easily ada watermarknya nggak atau, nggak ada, nggak ada watermark, nggak ada apa-apa, bedanya cuma tadi itu aja, yang versi gratisnya itu, kita nggak bisa, jumlah fontnya terbatas, dan, kita nggak bisa banyak save ini, jadi cuma di satu, at a time, itu cuma satu flyer aja gitu, yang kita bisa save. Oke, i see, i see. Oke. Thank you. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih ya, kemudian kita mau cek nih, kayak gimana nih ya, well, kita, cek aja dengan present, nih kelihatan, ini hasil akhirnya, hasil akhir dari, dari, besarnya, apa, flyer kita gitu loh, udah kebayang kan, kayak gimana kan, kalau kita exit, balik lagi ke sana, kemudian sekarang kita mau tambah foto ya, saya akan, tunjukkan bagaimana, upload foto yang udah ada aja, misalkan ini, saya tadi barusan, download ya, nah, ini kan, sekarang saya, apa, saya juga nggak terlalu, jangan terlalu khawatir ya, bisa kelebihan atau kekurangan, nggak masalah, ini dengan kayak gini, saya bisa posisikan dengan di ini, send to back, jadi, send as a background gitu loh, ini kan kayak gini, ini kan jelek ya, tapi kalau kita coba lihat present, kita lihat hasil akhirnya, udah melekatkan bentuknya kan, kita sekarang bisa kecilkan lagi ini, si besar, si apa, yang bawah ini, ya, kemudian, misalkan seperti itu ya, coba kita lihat, udah, udah kan, ini, coba lihat, text iftar fotonya kan, nggak kelihatan nih, karena backgroundnya, nggak, nggak kontras dengan, dengan backgroundnya, kita bisa ganti juga, ya, text ini, text iftar foto ini, kita ganti gambarnya, no, color ya, dengan misalkan, itu juga nggak, nggak bagus ya, misalkan warna, wala, atau warna hijau, juga bagus kan, ya, satu hal ini, kurang bagus nih sebenarnya ya, antara abu-abu, dengan, dengan ini, dengan si gambar-gambar makanan ini, coba kita ganti, dengan warna yang, sejalan, dengan si, apa, bambu ini ya, kemudian, coba kita lihat lagi sekarang, sudah mulai, sudah mulai kelihatan bentuknya gitu loh, ini cuma, berapa menit tadi kan, sebentar sekali kan, kemudian, kalau pun kita ingin, apa nggak puas dengan si iftar foto ini, kita kasih bisa, kita kasih background, shape, kita kasih background ini ya, yang rectangle ya, nanti kita buat opacity, jadi, ini, saya besarkan, saya besarkan, tak, ya, sebesar atau, lebih besar lagi sedikit dari, dari, apa, dari si, tulisan iftar foto ini, tak, kemudian saya ingin, ganti dengan, misalkan, orang sama dengan, dengan ini, dengan, dengan si, bottom ini ya, kurang, dan saya, add, ini opacity-nya, ya, kemudian, saya, di send to back, sekarang, ada di iftar foto ya, ada di bawahnya, dan sekarang nggak kelihatan iftar fotonya ya, tulisannya, saya bisa putihkan, bisa ganti juga, gambarnya ini, misalkan semacam itu, ya, op, saya di, apa, di fine tune-in lagi ya, tidak masalah, kemudian, belakangnya ini kan, apa, background ini tadi warna abu-abu ya, saya coba ganti dengan background putih, background putih, di sini, coba kita lihat sekarang, present, sudah lebih kelihatan kan, ya, ini ada, tadi ada Semarak Ramadan, ya, kemudian, sekarang tambah lagi text line ya, kita, tambah text lagi, untuk, misalkan di bawah ini ya, webbh, apa, imsa.hc, imsa.us, misalkan ya, imsa.us, slash, ini misalkan ya, atau juga, sister, saya enggak tahu, imsister.imsa.com, udah ada atau belum ya, tapi, cuma ini aja, contoh aja, imsa.com, imsa.com, ya, kemudian tadi kita, ke print sebelumnya, pertama, gambarnya ada eyecatching, kemudian ada headline, ya, kalau kurang puas, bisa diperbesar lagi, ya, ini textnya, kemudian, kita akan tadi, harus ini ya, jelas, who, when, how, where, Hang on a second, saya tutupin itu dulu. tadi ini ya, about where, when, how, jadi misalkan, apa, ya, June 6, 2017, ini registration, saya ingin ini aja, apa, clone aja ini, dan untuk dan untuk untuk textnya fontnya saya ganti dengan yang lain ya saya akan yang lebih yang lebih ini lebih misalkan ini bisa pakai warna yang lebih mudah lagi juga ya dan bisa diperbesar lagi kan kanvas dari textnya yang saya kecilin textnya saya besarkan ya satu hal juga yang yang praktis ya dengan easily kita bisa ambil ini highlight highlight dua-duanya kemudian diperbesarkan dia sama gitu loh oke coba kita lihat sekarang akhir apa hasil dari udah kelihatan kan sekarang ya udah udah mulai kelihatan jadi untuk detail saya akan persilahkan ikhwah semua untuk coba sendiri ya yang saya akan ingin demo selanjutnya adalah bagaimana ini bagaimana editing foto untuk sampai saat ini ada pertanyaan untuk yang baru masuk jasa kemulia khair sudah bergabung semoga bisa melihat apa yang dan mendengar apa yang saya sharing sementara ini mas Eiffel kalau tadi yang seperti barusan mas Eiffel bikin pakai handphone bisa gak mas pakai handphone saya belum pernah coba dan akan ini sekali mbak mbak siapa tadi akan akan susah sekali gitu loh sebenarnya seolahnya kan ini ya kita perlu mouse ya yang bikin praktis itu kan mouse dengan keyboard membuat dengan handphone akan akan limit saya belum pernah coba tapi kalaupun bisa itu sepertinya akan susah sekali gitu loh ya makasih mas ya sama-sama ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke materi berikutnya ini coba lihat kan di situ ya mas gimana gak bisa di crop di crop fotonya oh iya di crop gambarnya maksudnya di crop bari iya fotonya itu gak bisa di crop di situ gak bisa di sini karena dia cuma ini aja dia kan cuma dia bukan vetor editor jadi dia cuma grafik ya nanti saya dan gak perlu gak perlu di crop juga jadi gak relevan juga karena kan yang penting dia canvasnya kan di ini nih tadi ini dia nih ada ada apa corner ini corner icon ini ini ada kecil ini ada 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 kecil ini ada ada dot ya kalau pun di ini aja oh iya pakai exit oke oke gak karena canvasnya ada di belakang jadinya iya kan canvasnya ada di belakang jadi kalau saya ini lagi ya saya balikin lagi ini kan canvasnya karena putih jadi gak kelihatan ya coba kalau canvasnya saya ganti dengan background hitam ya misalkan ini dia canvasnya oke lagi mas sebaiknya kalau misalkan kita buat flyer itu ini ukurannya standar segini atau bebas aja misalkan untuk size buat iphone kan beda-beda iya jadi ini tergantung apa yang kita inginkan ya jadi sekarang ini kan kalau di social media baik kalau kita terutama kalau ingin juga sharing di posting di instagram di past di yang lain itu kan secara apa yang lebih banyak itu kan rectangle square ya oke jadi ya itu kalau memang ingin cuma di social media kalau ingin di print karena kan dengan dengan software yang sama kita bisa buat gak hanya flyer tapi juga bisa buat banner ya jadi banner yang segede-gede gajah itu sama juga apa prosesnya tinggal buat canvasnya jadi lebih besar jadi kalau saya buat ini kanvasnya saya saya besarkan ya tuh kan kemudian saya kecilkan ininya apa tingginya nah ini dia apa kalau saya present jadi ini ini dia jadi mengecil ya awal mengecil ini kurang kelihatan coba kalau background saya ganti ya dengan warna abu-abu lagi ya atau kuning lah tak ya kalau saya present nah ini dia jadinya jadi banner dia oke jadi apa ininya apa yang yang apa yang tujuannya apa gitu loh tujuannya jadi tergantung tergantung tujuannya apa baru setelah itu bisa apa kita tentukan baik dari segi resolusinya dari segi pikselnya karena kan juga kalau kita ingin memang di print tentunya ini semakin besar semakin baik gitu loh resolusinya ini kan 1800 well ini juga kurang dari 1800 ini kecil sekali sebenarnya nih tapi kalau 1800 1800 itu udah cukup gitu loh oke ini cuma cuma kecil sekali nih saya gak tahu berapa saya gak tahu sebenarnya sih sebenarnya bisa kelihatan nih ininya pikselnya cuman saya gak tahu ada masalah apa dengan komputer saya hari ini saya gak bisa melihat kalau saya bawa nih hover ini mouse-nya kanan slide right slide left ini kelihatan sebenarnya pikselnya tulisannya tapi sekarang enggak saya gak tahu kenapa oke ada pertanyaan lain tidak ada oke kalau gitu saya akan masuk ke ini lunapik ini oh iya ini tadi Kang Sonny sebelum saya lupa jadi untuk kredit kita bisa ini saya coba clone aja ini clone kita buat misalkan kredit kredit ya foto 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 misalkan image check ya image check dot com misalkan ya udah seperti itu bisa dibuat seperti ini juga gak masalah ya atau kalau saya sih biar gak terlalu mengganggu ya saya buat dia putih saya buat taruh di pojok ya kemudian dikecilkan ya di sini misalkan tak ya kalau kita present no ya walau ini dia terlalu keluar jadi simple sekali tentunya dengan Photoshop atau yang lain dan graphical design tool yang lain ya akan lebih bagus ya dan juga lebih tapi perlu kahlian kan kalau ini kan kita gak perlu kahlian ini cepat sekali gitu loh jadi siapapun bisa gitu loh ya kalau ikhwas semua perhatikan kan semenjak tahun lalu ya di IMSA Facebook banyak sekali kan yang flyer-flyer seperti ini dan itu dibuatnya ya melalui proses yang sama gitu loh dengan dengan kecepatan yang sama juga tentunya kan kebayangkan ini gak perlu tahu apa-apa ya cepat sekali gitu loh gak sampai 10-15 menit jadi seperti ini ya sekarang saya akan melanjutkan ada pertanyaan lain sebelum saya melanjutkan dengan ini dengan 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 foto editor oke jadi lunapik ini dia itu web-based application untuk photo editing ya satu hal yang saya ingin sampaikan misalkan nih kita kan mau cari cari apa namanya foto ya misalkan misalkan foto seorang yang kita ingin buat apa yang ingin khutbah atau yang ingin buat event dengan seseorang tersebut ya misalkan siapa nih ada yang bisa kasih ide Kang Sony ada gak Kang Sony disini wah atau ini aja deh Bang Syafrin aja Syafrin Murdas ya ketua kita eh jangan jangan mas saya pul aja oh ada Bang Syafrin saya pikir gak ada jangan keren ini saya cuma kasih contoh aja saya gak bisa melihat gambar saya sekarang dengan telepon sekarang oh gitu ini yang keren kalau Bang Syafrin satu hal yang saya ingin sampaikan juga kita bisa cari tentunya yang kita inginkan adalah gambar yang besar resolusinya jadi kita bisa pakai apa namanya pakai tools kalau pakai google size large jadi dan satu hal lagi juga kalau kita ingin memang berhati-hati adalah ini cari yang usage rights nya itu ada labeled for use atau labeled for use with modification atau non commercial use kalau ingin kita berhati-hati ya kalau pun enggak misalkan ini ya gambarnya gambar presiden kita nih dengan lunapik tinggal pakai klik kanan copy image address ya dan ini apa open from url ini kita copy paste aja go kita bisa langsung ada gambarnya bang syafrin saya janji bang syafrin enggak akan editing ini enggak akan dibuat jadi lebih kurus atau lebih hitam atau lebih putih saya enggak akan touch itu bang syafrin saya cuman mencontohkan pertama ini kan sekarang kita ingin buat misalkan ini cut untuk bentuk apa namanya untuk bentuk circle jadi kita pilih ini ini lunapik free juga ya mas iya semuanya free ini ini kan bang syafrin sekarang crop image sudah jadi bang syafrin bulat bukan muka tapi gambarnya sekarang saya save saya save ada di sini bang syafrin di gambar ini sekarang saya ingin masukkan ke dalam ini ke dalam iftar competition saya sebagai juri misalkan sebagai juri di download tadi tadi itu mbak winnie mbak winnie sebentar mbak winnie saya cari mbak winnie mbak winnie mau ngomong langsung mbak winnie silahkan halo mbak winnie ada pertanyaan saya lihat di chat silahkan mbak winnie kalau ada pertanyaan bagaimana caranya kita tahu gambar itu bukan copyright oh oke mbak winnie sedang jadi gini aja mbak winnie yang seperti tadi saya contohkan sebelum itu nanti akan saya contohkan saya akan jelaskan kita kembali lagi ke bang syafrin tadi kan kita udah udah di download gambar yang di crop bentuk circle jadi kita upload kita upload ada begini sih image edit ini dia nih mana tadi bang syafrin ini dia si bang syafrin file type not allowed saya cancel oh saya ini kalau gitu tadi apa save nya sebagai image edit kalau saya ini aja kalau gitu ya yang mudah aja yang udah ada aja karena tadi bang syafrin gak tahu kenapa kok gak bisa dia shift ya something wrong saya bisa balik lagi ke sana saya save dia gak kasih ini ya dia give ya jadinya gak something wrong dia gak di ini gak di upload well anyway idenya adalah sama ya satu hal yang saya ingin yang saya ingin sampaikan juga misalkan tadi udah ada gambarnya di bang syafrin nih ya assuming that his photo is uploaded already oke coba saya sebagai penggantinya saya buat shape circle ya assuming ini gambarnya bang syafrin gitu oke nah kalau dia cuman plane kayak gitu kan kurang menarik ya kita ingin ada ini ya ada apa namanya ada frame nya dan coba kita sekarang cari frame nya misalkan frame yang kita mau adalah golden frame gold circle frame png oke dan misalkan ketemu yang kita inginkan adalah misalkan ya oh ya mbak 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 wini dari pertanyaannya bagaimana kita kalau tahu bukan copyright itu disini the usage rights jadi kita filter yang labeled for reuse atau labeled for non-commercial reuse baik with or without modification oke semoga terjawab pertanyaan mbak mbak wini ya nah saya ingin sekarang ini misalkan nih apa ini misalkan ya gambar ini oke jasakal akhir mbak mbak wini apa ini bagus nih warna hijau nih ya ini bagus ini misalkan ya ini kan nih dia ini gak transparan kan kalau kita misalkan ambil kayak gini aja save image as saya buat disini oke kemudian saya upload upload add file kemudian tadi ini kan disini ini dia gambaran tadi ya nah ini kan gak bagus nih ya karena kan dia soalnya gak 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 transparan dia frame-nya kita gak bisa apa kalaupun mau di taruh gambarnya bangsa frame-nya kita taruh di atasnya assuming ini gambarnya bangsa frame-nya ini gak gak bagus kan ya karena masih ada frame putihnya ini nah bagaimana caranya ya untuk menjadikan dia transparan konsep yang sama digunakan untuk buat logo juga ya itu adalah dengan ini dengan tadi klik right right click copy image address masukin ke lunatic upload ke lunatic track go ada satu ada feature di edit ya transparan background kemudian di klik aja background yang putih nah seperti magic dia jadi transparan kalau kita save ini ini kan jadi ada image edit png ini 13 ya coba kita upload sekarang kita lihat perbedaannya add file tadi ini image edit 13 ya coba image edit 13 kebanyakan i tadi saya upload lagi nah ini dia beda kan antara yang sebelumnya dengan sekarang bisa kecilkan ya nah ini misalkan tadi gambarnya bang syafrin saya overlay dia lebih jadi kelihatan kan bagus kan ini tentunya kelihatannya kurang kontras ya karena si kotak ini warnanya gak beda jauh ya coba kalau saya ubah dia pasti pasti ini dia apa namanya pasti kelihatan hasilnya perbedaannya misalkan warna abu-abu ya gak kelihatan juga putih aja untuk demo aja tak tuh kan ini bisa kita kecilkan lagi dipasin lagi ya biar overlaynya lebih sempurna wala ya kan ini prinsip yang sama juga untuk ini membuat logo jadi semua logo yang kebetulan yang saya buat ya itu ya persisnya sama kita buat gambar yang kita inginkan ya kemudian ya di ini dibuat apa dibuat transparan backgroundnya dan jadi logo oke coba saya sekarang saya tunjukkan ini save dulu ya misalkan ini oke leave jadi prinsipnya sama ya apa nah ini semarak ramadhan ini ya prinsipnya adalah cari ini apa gambar yang splash paint ini ya gambar splash paint setelah itu ya ini aja ditulis aja dengan rawatan semarak dengan ini ya dengan font tertentu kemudian sudah jadi itu saya download high quality kemudian dari gambar yang udah di ini download ini nah ini kan masih backgroundnya warna putih ya yang kita inginkan adalah transparan jadi tinggal di ini aja di menggunakan proses yang tadi juga upload ke dalam unit peak dan dibuat transparan backgroundnya oke baik ada pertanyaan ada pertanyaan sebelum kita 3 menit lagi insyaallah kita tutup atau ada komentar atau sudah tidak ada semua masih ada masih ada masih 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 ada kita tutup bersama sip gimana kira-kira membantu atau enggak atau apa tentunya ini ya kalau memang ada apa satu hal yang saya ingin ingatkan ini lebih ke art dan sains ya jadinya dicoba-coba aja gitu loh dan there's no limit gitu loh the limit is ourselves gitu loh apa aja yang kita bisa apa kita sekarang udah 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 ngertikannya bagaimana buatnya jadi ya mudah sekali gitu loh sebenarnya oke insyaallah coba-coba dulu kayaknya ya ya satu hal yang ingin juga ini saya ingin ingin-ingin sampaikan ya jadi apa untuk logo-logo imsa ya juga oh iya jazakil akhir mbak wini jazakil akhir logo-logo imsa yang kita buat ya yang kita memang logonya imsa baik semakamadan imsa e-iso juga yang lain saya upload akan upload insyaallah di di ini dimana namanya di google drive-nya imsa kolateral marketing kolateral ya jadi bisa di download di sana jadi untuk logo tentunya gak bisa buat lagi tinggal tinggal download aja dari google google drive-nya imsa kolateral kemudian satu hal lagi juga apa banyak sekali clip art clip art yang di yang di internet yang kita bisa download misalkan ini ini shadow kan ini sebenarnya kita gak tahu apa ini ya tapi kalau kita bayangkan kita kasih kotak di dalamnya foto atau apa dengan adanya shade ini di belakangnya itu seperti 3D dia 3D dimension seperti muncul seperti muncul gitu loh juga ada clip art semacam ini misalkan ya sama juga ini shadow juga kalau tadi gambar orang kalau di tengah ya dia kan seperti ngambang gitu loh dan yang hal seperti itu ya cuma bisa dilakukan dengan kita melihat di flyer yang ada di gambar kemudian cari overlay images kayak gitu dan bisa di download dan seperti ini ya kalau kita buat foto dibuat frame nya ini ya ini kan sepertinya tua sekali gitu loh untuk mbak Vita website nya ya google google aja jadi yang kuncinya adalah ya ini cari dengan keyword yang tepat gitu loh shadow atau frame atau clip art atau ini atau itu oke baik ada komentar lain sebelum kita tutup ini aja saya pun imsa punya account easily yang nanti bisa dipakai sama-sama nanti saya kasih infonya bagi yang butuh oke kelebihannya jazakal lakir bang syafrin kelebihannya kalau kita punya paid account ya seperti apa ya yang kita akan punya insyaallah ya kita bisa buat ini save template gitu loh semua karya yang kita udah buat di masa lalu kita bisa tinggal ini aja di apa sekarang dia template ya jadi buat sekali tinggal ganti foto ganti text itu udah cukup gitu loh dan itu cuma jadi kerjaan 5 atau 10 menit gitu loh seperti lihat ininya radioimsa.org gitu kan radioimsa itu kan template ini sama aja dia kan tinggal diganti-ganti aja ini juga sama juga nih seperti nana ini ya dan si nana ini fotonya saya cropnya juga menggunakan tadi menggunakan lunapik dan kebayangkan jadi tinggal ganti aja ganti 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 text ganti foto kemudian si footnote nya ini radioimsa bla 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 ini tetap aja kan dia gak berubah itu akan cepat sekali gitu loh oke baik ada komentar lain satu hal juga yang saya ingin ini ya kita akan tutup misalnya dalam waktu 1 menit satu hal yang saya ingin sampaikan sekarang ini kan pertama visual itu sekarang lebih efektif dibandingkan text jadi flyer itu lebih efektif dibandingkan dengan cuma text kemudian kedua video itu dynamic gak usah lama-lama 30 second 1 menit itu lebih lebih efektif lagi dibandingkan flyer apalagi sekarang kan semua kan udah pake smartphone dengan 3G atau LTE atau yang ini sekali wifi ini untuk download cepat sekali dan menurut research itu jauh lebih efektif untuk menjual ide menjual sesuatu yang kita inginkan menyampaikan pesan jadi kalau ihwa semua menganggap itu tertarik untuk bagaimana membuat video clip 30 second 1 menit yang seperti yang paling contoh yang paling bagus itu AJ Aljazirah plus itu itu kan cuma 1 menit 30 second tapi kan efektif eye catching efektif dan udah dicerma gitu loh kalau memang tertarik saya juga bisa menawarkan untuk membuat webinar itu bagaimana membuatnya dengan smartphone smartphone yang paling mudah yang saya punya tentunya kita bisa bicarakan lagi untuk selanjutnya baik itu aja ada komentar lain Jazakumullah khair saya ucapkan selamat ramadhan semoga kita bisa menggunakan waktu rawatan kita untuk ibadah ibadah dan ibadah dan juga meninggalkan waktu yang tidak berguna baik itu walaupun juga research sesuatu research tentunya beda kalau kerjaan tapi research tentang topik satu di islam bagaimana fikir ini bagaimana fikir itu diskusi ini diskusi itu tentang coba dihindarkan kita gunakan dengan ibadah aja insyaallah ibadah kita ke Allah semoga kita bisa mendapatkan ramadhan yang balokah dan dihapuskan semua dosa kita mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya yang kebenaran itu adalah datang dari Allah dan tentunya saya jauh dari sempurna yang saya share yang saya presentasi jadi ambillah yang baik dan insyaallah tinggalkan yang buruk Jazakumullah khair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih Oke Jazakumullah khair Masaifu Assalamualaikum Oh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah khair Terima kasih Terima kasih